Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada bagian kedua ini kita akan mulai memodifikasi mengedit pada halaman-halaman yang ada di SAC tapi sebelum itu karena di SAC kita ada fitur untuk penyimpanan secara otomatis atau simpan otomatis jadi kita harus sering-sering untuk menyimpan media kita sering-sering untuk klik save untuk cara menyimpan atau save-nya kita harus menuju ke tulisan smart di puncak kiri atas save as sekarang kita silakan simpan media kita misalnya di drive-day kemudian dituliskan nama medianya mau apa misalnya penggolongan one kemudian save jadi nanti sering-sering save untuk menghindari medianya tidak tersimpan misalnya ketika suatu saat medianya atau laptopnya error atau hang jadi tidak tersimpan kita yang rugi yang pertama yang kedua kita akan langsung mengisi pada tiap halaman di SAC SAC dimulai dari start page jangan sampai keliru ya start page arahkan kursornya ke start page di kiri atas ini ya kemudian di area kerja ini kita akan tambahkan opsik-opsik sesuai dengan kebutuhan misalnya yang pertama adalah background di SAC tidak menyediakan background jadi kalau kita mau menghati background yang ada di SAC kita harus siapkan gambarnya terlebih dahulu gambar-gambar yang bisa dimasukkan ke SAC extensingnya adalah diantarnya BNG JPG JPG BNG JPG ataupun GIF untuk background lebih baik ya monggo ya bisa BNG atau JPG untuk menambahkan background kita bisa menggunakan menu insert yang di atas atau pakai langkah cepat tinggal kita arahkan kursornya ke area kotak putih ini kemudian klik kanan insert background untuk menambahkan background tinggal klik kanan insert background kemudian kita tinggal memilih gambar yang mau dijadikan background misalnya saya pakai gambar yang ini saja misalnya ini ya pilih salah satu gambar kemudian open ya sudah background sudah ganti kemudian kalau kita misalnya saya gak cocok background nya mau ganti lagi boleh gak boleh tinggal kita klik kanan lagi aja insert background diulangi langkahnya otomatis background yang lama akan langsung tergantikan oleh background yang baru ya itu langkah pertama adalah mengganti background yang kedua kita menambahkan objek pada halaman ini misalnya objek berupa gambar caranya tinggal kita pakai klik kanan lagi klik kanan insert image tambahkan gambar logo misalnya tambahkan gambar logo open klik logonya kemudian open tinggal kita atur atur kita besarkan kita akan kecilkan ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita dengan kebutuhan di contoh menambahkan gambar berupa logo kemudian setiap objek yang kita tambahkan memilih properti atau pengaturan pada masing-masing objek misalnya gambar ini gambar ini juga ada propertinya ada pengaturannya ada settingnya untuk mencari setting itu yang pertama kita klik dulu objeknya dalam hal ini gambar logo ini kemudian kita mengarahkan ke properti image dan pilih yang paling kiri gambar bergerigi ada 3 bergerigi bintang sama panah bolak-balik untuk properti objek itu yang paling kiri ini misalnya kalau kita lihat settingannya ada head object main browsing head object main browsing itu apa? misalnya kalau kita centang dia akan disembunyikan terlebih dahulu sampai kita membuat tombol kah atau apalah untuk munculkan ini atau animasikah dan sebagainya misalnya saya centang aja ya saya akan hilangkan ini dan akan saya munculkan bersama dengan nanti animasi yang mau saya tambahkan jadi saya centang dulu ya ini ya kedua ya kita sudah menambahkan objek berupa gambar gambar berikutnya adalah kita saya akan ajarkan menambahkan animasi untuk menambahkan animasi caranya mudah ya tinggal kita klik objek yang mau ditambahkan animasi kemudian kita ke menu animation menu animation klik aja menu animation kemudian pilih diantara ini beberapa ini pilih jenis animasinya misalnya saya pakai zoom kemudian disini yang lain pengaturannya kayaknya nggak ada yang berubah kemudian jangan lupa di add ya jadi pilih animasinya ya pilih animation pilih jenis animasi salah satu jenis animasi kemudian di add di add ditambahkan dan itu belum cukup nah kita harus ada pengaturan satu lagi yaitu kita harus centang play animation web browsing ini harus kita centang kalau tidak kita centang animasinya tidak berjalan saya centang dulu klik sekarang kita coba preview halaman start page ini untuk menampilkan halaman previewnya ada di pocok kanan ya pilih pada tulisan preview di setiap menu ada previewnya bisa kita klik saja ya itu satu dua ya karena start page sudah selesaikan di halaman start page tidak usah banyak karena hanya halaman loading ya ini juga nanti bisa diisi video ya jadi halaman start page bisa juga diisi video jadi hanya video loading juga bisa nanti dicari yang paling menarik apakah logo apakah video atau gambar dan sebagainya kemudian kita langsung saja ke halaman pertama karena disini nanti kita akan coba menambahkan objek yang lain misalnya text dan tombol saya ganti dulu backgroundnya ya klik kanan insert background supaya lebih menarik karena kalau tidak diganti background ini backgroundnya putih polos ya dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk sebuah media pembelajaran karena nanti tidak menimbulkan rasa ketertarikan oleh siswa ya karena backgroundnya harus menarik ada warnanya pengaturan warnanya gambarnya grafisnya dan sebagainya ini yang saya tambahkan disini kemudian setelah kita menambahkan background saya mau tambahkan objek berupa text cara menambahkan text tinggal kita klik kanan saja saya sering pakai cara yang mudah klik kanan insert horizontal text ya artinya textnya yang text datar ya bukan text yang ke atas bawah atau vertikal klik horizontal text kemudian tinggal kita ketikan textnya di kotak text yang tadi sudah misalnya aplikasi pembelajaran interaktif misalnya ini kalau kita sudah menuliskan textnya jangan lupa kotak textnya harus kita panjangkan dan lebarkan supaya text kita bisa terlihat jangan sampai dia kotak textnya lebih kecil daripada textnya kemudian untuk melakukan proses editing pada text kita cukup menyeleksi text yang tadi kita tulis di block kemudian ini langsung muncul pop up editing text ini versi ringkasnya kalau versi lengkapnya ada di mana ada di menu edit ini versi lengkapnya tapi versi singkatnya ini misalnya kita mau ganti hurufnya hurufnya mau saya ganti pakai ini ya pakai snap edisi kemudian mau saya perbesar ini disini kalau perbesar huruf ya terus ini mengganti warna text color disini yang lain ini bold ya menebalkan italic miring view underline dan juga menambahkan background color jangan lupa kalau sudah diperbesar kita juga harus memperbesar kotak textnya sampai dia pas ini kurang lebih jadi saya contohkan satu saja ya untuk menambahkan text di text juga ada propertinya kalau kita lihat kita klik textnya di property text ini ada nih property add object juga ada dan sebagainya setelah kita menambahkan objek berupa text sekarang kita coba tambahkan karena nanti ini kan sudah antara opening dan homepage atau halaman kedua itu sudah pindah section jadi kita tidak bisa lagi menggunakan navigasi pindah halaman karena sudah pindah section makanya kita membutuhkan tombol yang nanti digunakan sebagai penghubung antara halaman opening ini dengan halaman yang ada pada section homepage jadi kita tambahkan tombol juga caranya sama ya karena untuk insert itu sudah lengkap dengan menggunakan klik kanan klik kanan insert kalau tombol apa bisa image ya bisa juga pakai insert pattern kita coba tambahkan icon atau gambar yang bisa kita gunakan sebagai tombol misalnya ini ya klik here nah ini bisa klik here jadi siswa harus mengklik ini dulu kalau mau masuk ke aplikasi jadi mau lanjut harus klik ini kita sudah menambahkan background menambahkan gambar menambahkan animasi dan menambahkan text serta button setelah ini nanti kita akan coba mulai belajar sebuah menu yaitu interaksi yang salah satunya digunakan untuk memfungsikan tombol ini supaya bisa digunakan sebagai penghubung dengan halaman berikutnya demikian untuk sesi kali ini terima kasih selamat menikmati